Selamat datang di SRWheel, ketemu lagi saya Sultan Kali ini saya masih di mobil HR-V Dan kita mau ganti head unit mobil ini Karena sudah ketinggalan zaman banget Pertama, tidak bisa Android Auto Yang kedua, Apple CarPlay tidak bisa Dan dia belum basic Android Nah, saya ingin ganti head unitnya Nah, saya masih rahasia Saya ganti apa head unit sumber HR-V ini Karena nih, head unit aslinya Ini seperti ini Tidak bisa maps Tidak bisa CD Bluetooth bisa, tapi dia belum bisa Terlangsung gitu Jadi, kamu tidak bisa ganti-ganti lagu dari sini Ya, ini Kurang bagus lah, meskipun sudah bisa MMC, sudah bisa pakai USB Tapi kurang keren Saya saja GPS pakai handphone Nah, jadi kita ganti saja Saya sekarang menuju tempatnya Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih ya Seberapa penting sih head unit Atau kita ganti upgrade Ke yang lebih bagus, head unit mobil kalian Menurut saya ini penting banget Karena pertama, biar bisa memudahkan Segala aktivitas kita Dari mobile Dari melihat maps Lo tidak usah lagi pakai Menggunakan handphone ya Itu sangat mengganggu banget Dan juga untuk multimedia nya Lebih bagus Kita dengerin musiknya Itu penting banget Kalau gue sih hobinya Dengerin musik Meskipun Android-Android Head unit sekarang Itu tidak bisa YouTube Tapi ya kita lihat Nanti gue pakai yang tipe apa Dan modelnya gimana nih Ya kan, rahasia Dan kalau teman-teman sekalian Kalau kalian Pengen ganti head unit itu Harus cari merek yang sesuai dengan Pertama, budget Yang kedua, kualitasnya Reviewannya Mau di Instagram Mau di YouTube Terserah deh Media internet apapun Nah, kalian harus tahu Head unit apa yang kalian pasang Biar nantinya Pertama, garansi Karena gue pengalaman nih Ganti head unit mobil Itu garansinya Tidak ada Kalau rusak Bingung Betulinnya kemana Dijual harganya murah Itu Masa head unit gue ditawar Cuman 200 ribu Padahal Udah layar gede Kan sayang Nah, jadi kalian juga harus Bisa memilih dan memilah Head unit apa yang bagus Untuk mobil Teman-teman sekalian nih Nah, ini sebentar lagi nyampe Kita langsung aja Gue parkir gue sebentar ya Kita cua terus Nah, ini kita udah sampe Di tempatnya Ayo tebak apa? Asuka nih Ini Lu bisa masang perdam Audio bisa banget Di sini nih Nah, ayo Ini ada yang masang perdam Kayaknya on the Accord nih Kita get head unit dulu aja deh Nah, ini kita parkir dulu ya Nah, gue udah nyampe Di tempatnya Asuka Ini bertempatan banget Sama Beja Autotronic guys Jadi kalian bisa Sekalian masang Mau ganti audio juga bisa nih Selain ganti head unit Jadi mobil kita Karena diparkirannya rame Nah, kita sekusip Gue cari yang Adam Mobil kita ternyata Udah dikerjain si HR-V Nih Kalian gak tau kan Tadi gue di jalan Itu ngeliat daleman doang Nah, tapi mobil HR-V ini Lagi ada Kendala sedikit Karena bumper sama set-cutnya Gue cat putih Biar seirama Kayak mobil HR-V yang Prestige Nah, ini udah Mulai kepasang nih Nah, ini kotak head unitnya Dan nanti gue akan tanya Dari Asuka Head unit apa Dan tipe apa Apa sih kecanggihan Dan kelebihannya Mari kita lihat ya Nah, disebelah gue Udah ada Ko Adrian dari Asuka Halo kok Sehat kok Sehat Halo Mas Sultan Kok Ini kan mobil Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu nih Sambil nunggu dipasang Ini tipenya apa nih Untuk head unitnya sendiri Nah Ini Asuka Tipe CK series Nah, mobil HR-V Koko Di 10-in Bisa buat 10-in Jadi Kita pasangin CK 510 CK 510 Nah, untuk Entertainment-nya ada apa aja Sini kok Yang bisa di aplikasikan disini Ini CK ini udah Android Udah Android Udah Android 10 Jadi Hampir semua Yang bisa kamu download Di Play Store Bisa kita Mainkan Jadi Netflix Youtube Spotify Itu sudah termasuk Zoom 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 bisa Cuma hati-hati Oh gitu Nah, hati-hati Maksudnya Kan lagi nyetir Jangan kebanyakan meeting Iya benar Mesti fokus Tapi hebat loh Dia bisa zoom Karena banyak temen gue juga nanya Head in dulu Bisa zoom gak? Nah itu Makanya gue ganti Katanya Asuka tuh Bisa buat zoom Terkadang kan kita meeting nih Biar bisa ramean Pake zoom Nah, tapi harus berhenti juga Di jalan Ini bisa gak? Bisa pake zoom ternyata Nah, dan juga Yang orang Gak tau Kalau ini juga bisa WhatsApp Ini juga bisa WhatsApp? Nah, bagi kalau Koko Misalnya Udah sering pake Android Auto Itu kan WhatsApp-nya Dibacain tuh Dibacain, benar Ini gak Ini bisa liat text Wow Makin bahaya itu Ya, berarti saya harus di silent ya Betul Itu bagus tapi menurut saya agak bahaya Ini fitur ini hanya untuk dipakai oleh Bukan pengendara Bukan pengendara Tapi penumpang Bener Biar pengenumpang aja yang baca Jangan pengendara dikaget lagi isinya Tapi hati-hati Jangan sampai nanti malam ini yang baca Nah, bener Bahaya itu ada chat tiba-tiba Nongol dibaca temen kan Nah, habis itu kok? Nah, habis itu Layarnya sudah HD Dan QLED Jadi yang pasti kalau Di head unit CK310 ini Udah lancip banget ya Gambarnya Tajem Bukan lancip, sorry Tajem Wah, tajem Ya, ketajamannya itu Pas di mata gue ya Betul Pas dan enak di mata Gak bikin capek Gak bikin capek Nah, dia Ada prosesornya pakai Unisoc Memorinya 4GB Flashnya di 64GB Jadi Yang pasti Sudah mencukupi kebutuhan Berkendara sehari-hari Nah, itu yang penting Karena buat multitasking di Head unit Sebanyak apa sih Gak kayak handphone kan Ada mungkin permainan kan Enggak Tapi bisa doang permainan bisa kan Bisa Nah, itu kan Buat anak kecil Siapa tau Kalau mau main Candy Crush Juga bisa Juga bisa kok ya Iya Kali musim sekarang Candy Crush Nah, tapi Yang paling penting Mungkin ada yang Suka pengen tau nih Android Auto Sama CarPlay-nya bisa atau enggak Nah, itu gimana kok Bisa 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 Aman Jadi Bagi yang Mungkin Sewa mobil Atau test drive Di Gias ini ya Mobilnya keren-keren Bisa Android Auto Upgrade head unit Bicca 310 Bisa Android Auto Ataupun Apple CarPlay Siapa tau Teman-teman yang nonton Ada punya mobil jadul Misalkan Iya Mobilnya Maaf, kamu gijang Starlet yang Tia head unit Masih kecil Ganti Head unit pakai Asuka Udah kayak mobil modern Zaman sekarang Betul Iya kan Betul Pasti ada Suaranya dihasilkan Lebih jernih Lebih bulat Nah Jadi enggak perlu Tambah subwoofer dulu Ganti head unit aja Udah pasti cukup menyenangkan Nah Jadi lu ya Meluar budget Buat head unit aja udah bisa Kayak lu keluar budget Buat audionya guys Iya Itu yang penting Keren-keren Nah ini kita pasang dulu Nanti gue bakal ngobrol lagi sama Ko Adrian Ngerasain di dalam Dan kita kasih tau nih Yang Koko bilang tadi ya Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini Seperti ini Nah Wah Udah kepasang kok Keren ya Keren Boleh-boleh Ini berapa inch kok jatohnya Ini 10 inch 10 inch Dan ini udah Yang lu bilang tadi Android yang pertama Itu Habis itu nih ada gambar apa yang ini Nah Pertama gue mau kasih tunjuk nih Dia 10 inch Itu jatohnya cakep Iya bener Nah Jadi dia hanya mengganti Frame yang awal Yang awal Makanya Dia nggak Nongol keluar Nggak dalam juga Iya Tapi kesannya tuh Blendin sama dashboardnya Iya bener Jadi kayak nggak bukannya Emang bener-bener untuk peruntukan dia Betul Betul Bukannya kayak biasa kan Orang masang yang custom-custom tuh Head unitnya nongolnya emang lebay banget Iya Kalau ini nggak Kayak jatohnya itu Kayak bawaan mobil lah Betul Betul Jadi goalnya kita Sebisa mungkin Tidak merubah experience bergendara Nah itu yang penting Jadi kan Tetap sesuai HRV pada asalnya Nah oke Kita masuk kali ya Nah bener Nah ini kita di Halaman home Nah aku mau kasih tunjuk nih Kita di home bisa apa aja Iya bisa apa aja deh Di home ini Kita ada mapsnya Terus kita juga ada Menunjukin Asuka Healthcare Assistant Wow Nah apa itu Asuka Healthcare Assistant Jadi disini Kok bisa tau nih Daerah mana Menggunakan GPS Oh iya Lalu di daerah situ Kualitas udaranya gimana Nah Kualitas udaranya Bagus tuh jelek Iya 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 Partikel meter PM 2,5 nih Yang lagi ngetrend diomongin Sama Bapak Presiden Ini levelnya bagus tuh buruk Oh iya 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 Terus Yang paling penting lagi juga Adalah Level CO2 CO2 Level carbon dioxide Nah ini kita Ada pasangin Sensornya Di Samping Sepir Oh iya ini ada nih Iya 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 Ini sensornya Nah Gunanya apa Hmm Kan mau road trip nih Iya bener Road trip kan Perjalanan jauh tuh Jauh dong Hmm Kan butuh istirahat Iya Istirahatnya pengen tau kapan Hmm Bakal diberikan sama CO2 sensor Oh dia bakal ngingetin nih Iya Wah keren Keren Biar aku jelasin gimana 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 Kan kalau kita nyetir di kabin tertutup Nafas, oksigen masuk CO2 keluar Iya Lama-lama CO2 level di dalam mobil tinggi Hmm Itu Sebenernya yang bikin ngantuk Oh iya bener Jadi tuh jalan jauh Terus nantuk nih Iya Terus lu nyalain lagunya jelek Lagunya apa Hmm Bukan Itu CO2 nya tinggi Oh ala gitu Iya bener Kata orang kan Wah lu banyak ngob kurang oksigen Iya bener tuh Bener kan Bener Lu banyak ngob kurang oksigen di otak Bener Hmm Nah ini diingetin sama si head unit ini Betul Jadi dibilangin sama head unit ini Kalau Wah ini CO2 nya udah tinggi Wow Antara kita masuk race area Hmm Kita istirahat sebentar Atau kita Merubah AC Menerima oksigen dari luar Oh iya 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 Tapi Sekalian Menjadi sensor Sudah saatnya istirahat deh Ngobin dulu Setengah jam 15 menit Apalagi ini kan udah pake GPS nih Kita juga bisa ngeliat Race area terdekat mungkin Kalau lagi di tol Pasti Pasti Apalagi gue road trip ini kok Jaraknya itu kan 700 kg lebih nih Wih Dikalkulasi Rata-rata aja berarti Hampir 5 jam lebih nih perjalanan 5 jam 5 jam lebih Naik pesawat atau naik mobil Naik darat dong Kita ke Bali naik darat Nah apalagi ini penting banget nih Ada CO2 Habis itu juga ada Apalagi nih konstan CO2 kok Oke kita lanjut Kalau kita ke menu Ini kan sudah fungsi Android Iya Jadi hampir semua aplikasi yang Kita ketemu di Playstore Bisa dipake Kok bisa sih mau disini ya Tadi kalau bilang ya Contoh Kita masuk ke Google Maps Google Maps Nah di Google Maps ini Kita bisa masukin tujuannya Misalnya tujuan kita Next stop Semarang Masukin Semarang Terus lagi nyetir Aduh capek nih Mau cari race area Masukin race area Oh iya dia bisa selayaknya GPS yang ada di handphone ya Betul Betul Bener 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 Nah Koneknya gimana Melalui Tethering wifi Wifi Tethering wifi Sebenernya tuh gak gitu Boros baterai handphone loh Iya bener Dibandingin kalau Kamu pake Android Auto Itu boros loh Bener 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 Karena kan dia mirroring ya Kalau Android Auto itu Betul Tapi kalau emang lu Kalau sambil dicas juga Handphone nya boleh Betul boleh Ngecas di mobil Ini tetheringin aja Iya Pertama hemat baterai Yang kedua Gak ganggu fungsi dari handphone nya Betul sekali Jadi hemat tinggal taro doang Ini bener yang bergunaan nih Gue paling suka Kalau head unit tuh udah Dio spotin aja Iya Biar dia Bekerja dengan baik gitu loh Betul Terus pernah gak Kalau lagi pake Android Auto Lagi asik-asik dengerin lagu Tiba-tiba ada Whatsapp masuk Iya Itu sering Itu kan Langsung suaranya ilang tuh 5 detik Iya bener Ngecil dulu Baru langsung naik lagi Iya bener Apalagi kalau ada Grup yang lupa di mute Bener Itu tang 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 Itu ganggu banget tuh Apalagi lagi ngobrol Masuk ketahuan Kalau ini kan enggak Aman Aman Kalau gak di download Si Whatsapp nya tadi Iya Iya Dia juga bisa download Whatsapp di Playstore Whatsapp juga bisa Iya jadi Kalau misalnya Pengendara Supir Penumpang Kita anda Iya bener Pengen sambil kerja nih Balas chat Di sini juga bisa Oh iya Whatsapp voice call Juga bisa Juga bisa Gitu Nah apalagi ini mobil Kan dia pake Ada emailnya nih kok ya Google Play berarti ada email Betul Nanti bisa ngedetect untuk GPS Bisa Bisa dong Bisa Oh berarti kalau gue minjemin mobil gue ke temen Dia pake ini mobil Gue bisa tau dia dimana Oh itu bener sekali Iya Bener sekali Jadi lu gak perlu beli GPS Yang tambahan Ini head unit udah bisa mancarin GPS ke Punya lu Tinggal kita buka Di Google aja Gue cek dimana mobilnya bisa ya Betul Ini keren Lu gak keluar duit lagi Untuk beli GPS tambahan Lu tinggal beli head unit Masukin email Udah bisa terhubung udah Betul sekali Di fungsi Maps Nyalakan GPS Untuk Mendeteksi kemana Kamu pergi Iya berbaginya Dudukin ya Selamanya Selamanya udah Lu jangan bilangin dia Jangan matiinnya Iya jangan Dan ini gak ketauan kan Kalau berbagi Enggak Gak ketauan Oh ini fitur jago aja Oh keren Jadi gue gak perlu masang GPS tambahan Gak usah dah Aman Cakep Cakep Nah terus Fitur kedua Bisa Youtube 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 Spotify bisa Spotify Youtube musik Oh juga bisa Bisa Kalau pengen yang gak ada gangguan Untuk film Untuk ikon Itu ada Youtube musik ya Betul Wah boleh 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 Jadi kan kalau pakai itu Data yang termakan lebih dikit Lebih dikit Handphone juga gak terlalu berat Bener Sebarin wifi nya Itu Nah terus Tadi Mas Sultan udah ngomong bisa zoom ya Bisa zoom Nah bisa zoom betul Cuma Jangan deh Kita kan lagi mau road trip Jangan kerja Jangan kerja Nikmatin aja entertainment mobil ini Betul Nah Juga bisa Nonton TV mas TV nya dimana Oh dia ada pilihan TV nya Betul Asalkan install TV tuner Asuka Oh ada juga Tuna Asuka Padahal sejaman sekarang Orang pake yang Apa download Pake yang Bok-bok itu Iya Ini gak usah Gak usah Langsung ada Pasang Box kita Langsung Nonton TV Digital Gak pecah-pecah Lancar Jawa Bali aman Udah kayak nonton Youtube ya Betul Wah keren Jadi kalau Takut ketinggalan sinetron Takut ketinggalan berita Berita Bisa disini Bisa Betul Boleh 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 Ini nih Canggih ya Canggih Canggih kok Sama gue denger Ini suaranya kan Yang dibilang koko tadi Emang beda kok Yang gue rasain ya Ini ngebantu Ngangkat speaker standar Jadi mobilnya belum gue apa-apa Ini speaker nya pasti Tandaran pabrik Honda ini Dan ini diganti head unit Dia bisa nyetting ini gak sih Bisa nyetting audio nya gak kok Ini bisa Bisa banget Bisa banget Nah Ini ya Produk Asuka Sudah Built-in DSP Oh DSP itu apa DSP itu adalah Digital Signal Processor Wow Nah artinya Signal digital yang dikeluarkan oleh Lagu Misalnya dari Spotify Dari Youtube Dari USB Itu kan semua Signal digital Iya benar Bentuk Dot MP3 Misalnya Atau dot lainnya Iya Itu semua diproses Menjadi Signal Signal-signal yang Membangkitkan suara dari speaker Oh itu baru tau gue tuh Belajar juga Nah jadi signalnya Makin Diprosesnya makin bagus Nuh lagu Suara Yang keluar dari speaker Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Gitu Nah ini mungkin Kalau teman-teman Nggak pingin Nambah prosesor ya Mungkin ya Kan ada Head unit itu Dia belum sama prosesor Jadi tambahan Prosesornya Ini menghemat budget lagi nih Betul Untuk suara yang lebih bagus Lo nggak harus ganti Speaker Twitter Betul Udah enak nih Apalagi ini bonusnya Si HR-V ini udah ada Twitter depan nih Oh iya Standaran Waduh Cocok Ini cocok Ini bisa dikontrol sama Head unit Asuka nih Gituin DSP-nya Bener Oke kita coba Kontrol ya Bener Gimana deh kok Oke sebelah ini Nah cakep Nah ini lengkap loh ini fitur-fiturnya Nah Biasanya kan kalau mobil-mobil yang head unitnya standar Itu nyettingnya cuma bus, treble, middle Iya Cuma gitu doang kan Iya Nah kalau ini gue lihat ini lengkap banget nih Lengkap Dari untuk Surround-nya ada nih Kalau untuk bioskop lah Kalau gue bilang ya Ini lengkap ada Habis itu untuk bus Ini bisa diatur Apanya nih kok Oh ini bisa diatur Untuk kekerjaan Tepah 장이 oke selamat menikmati 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 selamat menikmati